Intro Rumah yang menjadi tempat kejadian perkara atau TKP Dugaan kekerasan dalam rumah tangga dari Aris Kibilar terhadap Lesti Kejora Ternyata bukan milik kedua artis tersebut Ketua Rukun Tetangga atau RT Wilayah sekitar mengatakan rumah yang ditempati pasangan artis tersebut berstatus di kontra Dua-duanya sudah setahun lebih disini Saya tahunya dia mengontrak disini jelas Yeni Ketua RT Lingkungan Tempat Tinggal Lesti dan Aris Kibilar Yeni menjelaskan Lesti dan Bilar mengontrak karena rumah milik keduanya dalam tahap renovasi Sehingga pasangan yang akrab di Sapa Lestar itu menempati rumah tersebut sejak satu tahun terakhir Menanggapi soal rumah tangga tersebut sebagai TKP dugaan kasus KDRT Yeni sebagai Ketua RT mengatakan tak pernah mendengar kabar terkait Yang menyatakan tak pernah menerima laporan terkait kasus KDRT Berdasarkan keterangan Kasih Humas Polres Jakarta Selatan AKP Normadewi Olah TKP perlu dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti Tambahan dalam proses penyidikan dugaan kasus KDRT yang menimpa Lesti Untuk hari ini kami cek TKP Kemarin kami sudah cek TKP Hari ini kami cek TKP Ungkap AKP Normadewi kepada Hupawak Media Hingga saat ini penyidik telah meminta keterangan tiga orang saksi Termasuk saksi korban Sementara Rizky Bilar akan diperiksa oleh penyidik sebagai terlapor pada hari Kamis 8 Oktober mendatang Sebelumnya Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar Atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan Laporan itu terregister dengan nomor perkara LP Garing B Garing 2348 Garing 2022 Garing SPKTI Garing Polres Metro Jakarta Selatan Garing Polda Metro Jaya Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan Lesti mengalami luka-luka setelah didorong Dibanting bahkan hingga dicekik oleh Rizky Bilar Tindakan KDRT itu Diduga dilakukan Rizky Bilar di kamar Serta di kamar mandi mereka Tangan kanan dari dan kiri leher dan tubuhnya Lesti merasa sakit Kata Zulpan dalam keterangannya Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya Terima kasih telah menonton!